Salam sehat teman-teman semua Untuk pertemuan hari ini, pertemuan 12 Kita akan membahas tentang relasi antar tabel Bagaimana membuat relasi antar tabel Kita punya 4 tabel Ini akan saling berrelasi berdasarkan primer key nya teman-teman ya Minggu lalu kita sudah Buat Satu buah file database Yaitu database pelanggan Dimana di dalamnya ada tabel barang dan tabel pelanggan T underscore BRG dan T underscore PLGM Nah disini kita sudah punya Yang minggu lalu ya TBRG dan tabel pelanggan Yang dua ada sama saya ini Sudah saya barusan bisa buat Supaya sama-sama kita kateg Dengan hal yang sama Nah sekarang kalian Menambahkan satu tabel baru lagi Satu tabel yang namanya tabel transaksi Dengan struktur tabelnya seperti ini teman-teman Ada tiga field Yang pertama nomor transaksi Tanggal transaksi Kode pelanggan Dengan Data tipenya seperti ini Ya tipe datanya ada Kalian perhatikan saja nanti di powerpointnya teman-teman ya Lalu perhatikan disini Ada keterangannya Ada Ini yang berdasarkan keterangan Nomor transaksi Tanggal transaksi Dan ini ada combo box Apa maksudnya Nanti kita coba dipraktekan ya Combo box pelanggan Nah kalian buat Nomor transaksi sebagai primer key Karena dia unik ya Kalau saya buka disini teman-teman Tabel transaksi Saya pakai desain view Nah ini Sorry saya pakai desain view Maka Yang struktur disini Tertulis disini Nomor transaksi Ada Short text Ada depth and time Ada Short text teman-teman Nah Short text ini Nomor transaksi Itu saya buat sebagai apa Lihat nanti strukturnya berapa ya Ukurannya Lalu depth time ini Pilih nanti yang medium Nah ini teman-teman ya Pilih depth time Lalu nanti pilih disini yang medium Oke ya Lalu kode pelanggan short text Short text ini juga sama Tipenya 10 Ukurannya 10 Sama dengan file Pelanggan Ya sesuaikan teman-teman Karena isinya harus sama Karena merupakan sebagai primary key juga Yang dimasuk dengan combo box ini Ya keterangan ini teman-teman Keterangan Ini nih Keterangan yang disini Kombo box ini Kita akan coba buat Bagaimana buat combo box ini Oke Caranya adalah Kalian klik Kode pelanggan ini Oke Kode pelanggan Lalu nanti Pilih Kode pelanggan Ambil dari Oke ya Sini teman-temannya Pilih Klik disini Di short text Lalu di bagian bawah Itu ada General and look up Kalian klik yang Look up Gitu Nah Pengaturan ini Teman-teman Ya Kalau dilihat di slide berikutnya Nah ini yang bisa kalian atur Ada Tiga bagian teman-temannya Yang bisa diatur Lihat nanti di port pointnya Saya praktekan disini adalah Klik di short textnya Lalu Pilih yang look up Pilih display controlnya Yang combo box Ya disini Combo Lalu Roll source nya Tipe roll source nya Sumber datanya Ambil dari Tabel Pelanggan Cari nanya Tabel pelanggan Oke Lalu Roll source nya sini Oh sorry teman-teman Disini Oke ya Lalu Disini sorry Roll source nya Tabel pelanggan Lalu disini Roll source Tipenya adalah query Tabel atau query Ya sesuaikan dengan Di powerpoint nya Nah Kalau sudah selesai semua Pengaturan combo box ini Maka kalian save saja Sudah ya Save Nah sudah Lalu kita masuk ke Slide berikutnya Isikan Data berikut Yang ada pada Slide 6 ini Ke tabel Transaksi yang Sudah kita buat Double klik Nah masukkan Datanya teman-teman ya TR 0001 Tanggal transaksi nya Seperti ini Kode pelanggan nya Nah Untuk yang tadi Teman-teman yang Pelanggan ini Ya pakai combo box Pengaruhnya dimana Kita lihat disini Pada saat saya mengisi Data Menggunakan combo box Maka saya tidak lagi Mengetik Atau input Datanya berdasarkan Text Combo box ini Adalah pilihan Supaya mengurangi Tingkat kesalahan Teman-teman Saya lupa ini Kodenya apa ya Gitu ya Nah maka kita tinggal Melihat Kita klik combo box nya Disini Nah kita tinggal memilih Semua kode-kode Yang sudah pernah ada Kode pelanggan ini Ya seperti ini Teman-teman ya Oke Kita lanjut Ini sudah beres nih Jadi kita sudah punya Tiga tabel Tabel Barang Tabel Pelanggan Tabel Transaksi Next Kita akan buat Satu tabel baru lagi Ya Kita akan membuat Empat tabel Kita akan membuat Tabel detail Ya Tabel detail ini Di dalam database Pelanggan Strukturnya mana Ada ini juga Saya tampilkan strukturnya Yang untuk Tabel detail Itu kita menggunakan Combo box Ada dua Teman-teman Disini Di nomor transaksi Ya Dengan di Kode barang Oke Untuk Teknis pembuatan Combo box Tadi ya Sudah ya Nah Kita lihat ke slide berikutnya Ini Setelah kalian buat Tabel Detail Ini punya saya ya Teman-teman ya Saya coba Kelihat view Nah ini Ini juga sudah ada Saya ambil screenshotnya Di powerpointnya Tinggal lihat Tadi ada Tiga Struktur Field Nomor trans Tanggal trans Dan kode pelanggan Dengan masing-masing Data type nya Sama Keterangannya Pengaturan di look up nya Juga Untuk combo box Isikan data-data ini Semua teman-teman Ya Selain isi Kita lanjut lagi Beres ya teman-teman ya Ini saya tutup dulu Yang Tabel Trans Saya close Nah teman-teman Sekarang bagaimana Kita merelasikan Empat tabel ini Berdasarkan Primary key nya Kunci utamanya Setelah mempersiapkan Database Beserta tabel-tabel Yang dibutuhkan Dalam aplikasi Langkah selanjutnya Adalah membuat relasi Atau hubungan Antara tabel-tabel tersebut Langkahnya seperti apa Pilih menu table Atau Teman-teman Karena beda versi ya Microsoft Access Yang saya pernah katakan Setiap Microsoft Access Mempunyai Perbedaan yang sedikit Tidak signifikan Tidak sedikit ya Di menunya Di 2013 Pilih menu table Atau database tool Bagaimana caranya Tinggal klik Di sini Database tool Ya Atau di tabel Juga bisa Lalu klik Tombol Relationship Yang ikonnya Gambarnya Seperti ini Ya teman-teman Nah ini Ini karena memang Jendelanya saya perkecil Jadi tidak tampil Seperti ini Nah ini teman-teman Database tool Lalu pilih relationship Oke klik Nah pada saat Sekarang kalian klik Kita lihat slide berikutnya Supaya jelas ya Lalu akan muncul kotak dialog Show table Teman-teman Saya sudah karena Ini kenapa tidak ada Pak Tidak muncul Show table ini Ini teman-teman Karena saya sudah punya Sudah pernah Buat relationship ini Lalu saya hapus Maka table ini Sudah muncul Bagaimana kalau Nanti kondisi Akses kalian Juga seperti ini Sama dengan saya Tidak muncul Tablenya Gitu ya Bisa saja dengan Cara klik kanan Teman-teman Gitu ya disini Di bagian area Relationship nya Lalu pilih Show table Oke Nah akan sama Teman-teman Ya Ini yang muncul Show table nya Seperti ini Kalau kalian benar Prosesnya Maka akan muncul Table ini Ada Empat Tabel Yang bisa kita Relasikan Ya Kita masuk ke slide Berikutnya Biar sinkron Antara PowerPoint Dengan video Tutorialnya Nah teman-teman Katanya Pilih Nama-nama Tabel Yang akan Direlasikan Kemudian Klik tombol F Oke Karena kita Akan merelasikan Empat Tabel ini Saling Berelasi Maka kita Empat Tabelnya Harus di klik Satu-satu T barang Lalu klik tombol Add Lalu klik tombol Tabel detail Lalu add lagi Sampai empatnya Di add Ya Ini kalau dilihat Teman-teman Sudah empat munculnya Tabelnya ya Sekali lagi Jendela saya Kecil Karena dibagi dua Displit Maka Bertumpuk Nanti bisa kita pisahkan Setelah empat Tabel ini Kita Munculkan Maka kita Close dulu Sudah selesai ya Menambahkan Tabel Close Nah kita akan muncul Teman-teman sekarang Slide berikutnya Seperti ini Muncul empat tabel Kalau ini berjajar Kesamping Punya saya Atas bawah Ini saya pindahkan saja Teman-teman Boleh Supaya bisa berrelasi Kalau layout Flexible ya teman-teman Mau layoutnya seperti apa Kalian tinggal tergantung Mau Mengaturnya seperti apa Lalu setelah muncul Relationship begini Maka kita masuk ke slide 12 Nah teman-teman Selanjutnya buat link Antara tabel-tabel tersebut Berdasarkan field kuncinya Field kunci yang kita relasikan Adalah yang Mempunyai Primary key Kunci utamanya Oke ya Contohnya Karena ini saling berrelasi Teman-teman Maka Setiap tabel kotak Tabel ini akan Saling mempunyai link Garis link Yang menghubungkan Keempat tabel ini Oke Contohnya kita akan buat Ke tabel barang Itu akan Berrelasi kemana Contohnya kita gini loh Antara kode pelanggan Di tabel pelanggan ini Teman-teman Tabel pelanggan Gitu ya Akan kita Relasikan dengan Kode pelanggan Oke Maka Caranya yang paling mudah Kita klik teman-teman Kode pelanggan Kode pelanggan kemana nih Cari Tabel Yang mempunyai Kode pelanggan Oke ya Seperti ini Kode pelanggan Kode pelanggan juga Kode pelanggan ada di mana Oke Satu di tabel pelanggan Dan satu di tabel transaksi Tarik teman-teman Tulisan kode pelanggan ini Tarik Klik Tarik Sampai dia Ketulisan kode pelanggan yang ini Ya Sampai mengenai tulisannya Muncul tanda plus itu teman-teman Setelah muncul tanda plus Dilepas aja Nah pada saat kalian Tarik itu Maka akan muncul Ada Edit relationship Table or query Relate nya adalah Table query Dikatakan Table nya kode pelanggan Akan berelasi Berrelate Ke kode pelanggan Sama-sama kode pelanggan Tapi kode pelanggan Di tabel pelanggan Akan berelasi Dengan tabel transaksi Berdasarkan kode pelanggannya juga Ya seperti itu Jadi karena dia mempunyai Premier key Nah Disini teman-teman Ada Enforce Referential Integrity Ini harus kita checklist Kita centang Ya keterangannya Ada saya buat disini ya Apa maksud dari Tiga pilihan ini Oke Kalian baca saja Nanti kalau ada pertanyaan Silahkan Bisa kita diskusi Atau bertanya sama saya langsung Pilih ketiga Ceksbok ini Hati-hati Ceksbok Bacanya bukan cebok ya teman-teman ya Nah ini ceksbok Oke Nah setelah kita centang Tiga ini Kita klik saja Create Maka akan terlihat Teman-teman Pengaturan linknya Tabel pelanggan Ke tabel transaksi Mempunyai Relationship Antara One to many Lihat simbolnya Satu dan Tidak teringat ini teman-teman ya Berarti Saya ulang lagi Tabel pelanggan Mempunyai relationship One to many Pada tabel trans Ya Ini sudah diatur Oh iya Kode pelanggan Mempunyai hubungan Satu kebanyak Dengan kode pelanggan Yang ada pada tabel trans Oke Yang berikutnya Apa teman-teman Kita lihat lagi Ada kode barang nih Di tabel barang Kode barang Kemana nih Kita lihat Oke Tabel barang Ada ke tabel detail Sama-sama ada kode barangnya Tarik lagi Seperti tadi teman-teman Tarik Seperti ini Oke Lakukan hal yang sama Klik Ketiga checks boxnya Enforce Referential integritynya Cascade Ya Cascade update Sama cascade deletenya Lalu di create Nah Berarti Tabel barang Dengan tabel detail Sudah menjadi Ada satu Hubungan Sama teman-teman Ini lihat tab barang Ke tabel detail One to many Ya Satu ke banyak Kira-kira mana lagi Teman-teman ya Yang harus kita relasikan Oke Kira-kira Tabel barang Kira-kira ya Tabel detail bisa Ke tabel transaksi Nah tabel transaksi Ke tabel detail bisa teman-teman Kenapa Tabel transaksi Mempunyai Primary key Pada nomor transaksi Sedangkan tabel detail Mempunyai Field Nomor transaksi Satukan saja teman-teman Ya Klik lagi Tiga itu Create Seperti itu ya teman-teman ya Berarti sudah nyambung 123 Oke Sekarang kita lihat lagi Ada lagi enggak teman-teman Yang mempunyai Primary key Nah ini teman-teman Kalau dilihat di slide kelima belas Ya teman-teman ya Akan berrelasi seperti ini Ini modulnya beda teman-teman Ini karena dia tampilannya full Ini tampilannya setengah punya saya Jadi tabel barang akan ke Tabel detail disini Ya gitu Lalu tabel detail Akan berrelasi ke tabel Trans Sedangkan tabel trans Akan berrelasi kepada Tabel pelanggan Berarti keempat tabel ini Sudah berrelasi teman-teman Screenshot saya seperti ini Sekali lagi Ini hanya saya mengambil Setengah jendela laptop saya Jadi kelihatannya seperti gini Oke Seperti itu teman-teman Cara membuat Relasi antar tabel Ya teman-teman ya Mudah-mudahan bisa dipahami Jika ada pertanyaan Nanti kita bisa diskusikan Atau bisa tanya Langsung kepada saya Walaupun di luar jam kuliah Teman-teman Terima kasih untuk Pertemuan kali ini Langsung dipraktekan Minggu depan kita akan bahas lagi Tentang yang namanya query Berdasarkan tabel yang sudah kita Relasiakan ini Artinya apa teman-teman Kalian harus mengerjakan ini Gitu ya Di akses kalian sudah ada Jadi minggu depan kita tinggal Melanjutkan apa yang Menjadi bahasan kita adalah query Oke terima kasih atas Perhatiannya teman-teman Tetap jaga protokol kesehatan Saham sehat Kita untuk kita semua Terima kasih ya Terima kasih atas dukungan Anda